Kebanyakan dari hewan buas yang mematikan sangat ditakuti oleh manusia. Namun guys, ternyata ada beberapa orang yang menganggap hewan buas mematikan itu seperti tak memiliki harga diri ketika keduanya saling bertemu. Seperti orang ini guys, pria asal Thailand ini memang kesehariannya bekerja sebagai atraktor ular kobra pada acara sirkus. Sebelum atraksi, ia memilih 10 ular kobra liar untuk kebutuhan aksinya dan pastinya dipilih yang paling galak. Tapi lihatlah guys, ketika ia memilih ular itu, ia bahkan berjalan santai di kandang yang isinya ribuan ular paling berbisa di dunia. Bahkan ia hanya mencampak-campakkan ular yang tidak masuk kriterianya. Sedangkan ular yang lain hanya bisa menegakkan kepala sambil melihat teman-temannya dicampakkan dengan sia-sia. Sampai-sampai nih guys, ketika terdapat ular yang hendak menyerang, orang itu langsung menampar si ular. Ular yang lain sampai tak berani menyerang dan hanya bisa melongo melihat orang ini. Sungguh orang ini berhasil membuat ribuan ular kobra tak ada harga dirinya lagi. Di Afrika, hewan singa memang sebagai objek wisata bagi turis yang ingin melihatnya. Namun guys, berbeda dengan singa ini. Singa ini malah melarikan diri ketika terdapat turis yang ingin melihat singa jantan itu secara langsung. Sontak terdapat tour guide yang mencari singa itu dan menggiringnya kepada turis yang tak sabar melihatnya dari dekat. Raut wajah singa itu tampak ketakutan ketika tour guide menggiringnya sambil memegang sebilah tongkat. Duh-duh, padahal mereka hidup bebas ya guys. Kenapa bisa takut gitu ya? Buaya ini sepertinya salah tempat ketika ia ingin pamer kekuatannya di hadapan manusia. Tak disangka nih guys, tiba-tiba terdapat bapak tua renta turun dari atas rumah dan memukulnya dengan wajan teflon. Buaya itu pun lari ketakutan. Seekor kuda nil tertangkap kamera sedang ingin keluar dari kandang dan hal itu sangat membuat takut pengunjung kebun binatang. Namun guys, seorang petugas datang dan langsung menampar pipi kanan kuda nil itu. Terlihat kuda nil nampak ngeyal dan marah akibat ulah petugas itu. Demi keselamatan bersama, petugas itu terus menampar si kuda nil sampai hewan buas itu kembali ke kandang. Padahal nih guys, dilaporkan kematian manusia akibat kuda nil tembus 500 manusia per tahun loh. Kenapa kuda nil yang ini seperti gak ada harga dirinya ya? Aneh memang. Lihat kelakuan orang tua ini guys. Ia rela menendang ular coklat timur yang memiliki racun bisa mematikan karena ular itu menghalangi jalannya. Emang ya udah nasib si ular ketemu orang beginian. Punk Walau angsa bukan termasuk hewan buas guys, tapi banyak manusia sangat takut ketika hewan ini mulai marah. Namun tidak dengan bapak tua ini guys. Angi seperti tak memiliki harga diri ketika berhadapan dengan bapak tua rentah ini. Ketika angsa itu marah dan menyerang, bapak tua itu terus saja memegangi lehernya hingga angsa itu terlihat stres. Ikan hiu merupakan ikan paling ditakuti di lautan. Apalagi serangan hiu kepada manusia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun tidak dengan penyelam ini. Hiu-hiu liar ini malah dijadikan mainan seperti anjing pada umumnya. Padahal nih guys, sekali ikan itu menggigit, nyawa taruhannya. Hiu-hiu liar itu tampak tak ada harga dirinya di hadapan penyelam. Ini adalah Gumbo Slash. Dimana seorang pria yang berbadan gemuk viral tak takut dengan hewan buas. Karakter ini dijadikan meme dan sangat menarik warganet karena berhasil membuat hewan buas tak ada harga dirinya lagi. Wih-hih. Nah guys, itu dia deretan hewan buas yang tak ada harga dirinya di hadapan manusia menurut Bang Miki. Gimana nih menurut kalian? Ketik komentarmu di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel Bang Miki apabila channel ini kalian rasa bermanfaat. See you next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax